Intro Awagazali ceritakan betapa bahagianya melihat Ahmad Dhani dan Maya Estianti bertemu dengan begitu harmonis Pertemuan antara Ahmad Dhani dan Maya Estianti nampaknya memberikan kebahagiaan besar bagi ketiga putranya termasuk Al-Ghazali Wajah bahagia Al-Ghazali semakin terlihat saat mengungkapkan doanya yang berharap agar Ahmad Dhani dan Maya dapat kembali bersama lagi Al-Ghazali tak memaksakan soal doanya untuk kedua orang tuanya tersebut Sulung dari tiga bersaudara ini menyadari jika Ahmad Dhani dan Maya kini telah memiliki kehidupan sendiri-sendiri Ahmad Dhani kini telah hidup bahagia bersama mantan rekan duet Maya Estianti, Mulan Jamila Sedangkan Maya hidup penuh kebahagiaan bersama Irwan Dhani Musri Sebagai anak, Al-Ghazali hanya berharap agar kedua orang tuanya dapat terus terjalin komunikasinya yang baik Pasti sangat bangga banget, sangat-sangat senang melihat kedua orang tua berkumpul lagi bersama Dan semoga itu bisa berjalan dengan baik ke depannya, ucap Al-Ghazali Dan ya, walaupun sekedar teman, tapi yang penting komunikasinya baik Walaupun gak bisa balikan, tapi komunikasi baik itu buat anak-anak udah sangat baik, tutur Al-Ghazali Al-Ghazali pun berharap agar dirinya bersama kedua adiknya termasuk El Rumi dapat diberi kesempatan Berkumpul lagi dengan Ahmad Dhani dan Maya di lain kesempatan Ya, itu dia, walaupun gak bisa balikan, tapi seenggaknya bisa ngobrolin tentang Al-Eldul Ngobrolin tentang kehidupan, ngobrolin tentang budaya, atau Al Komunikasi itu sangat penting buat anak-anak kedepannya, tegas Al Meski begitu, Al juga mengamini doa Dul Jailiani yang menginginkan kedua orang tuanya untuk CLDK alias cinta lama bersambil kembali Ya, aku sih amin-amin aja kalau doa dikabul, Alhamdulillah Cuma ya penting komunikasi baik sih, kata dia Kemudian wartawan pun menanyakan tanggapan Mulan Jamilah atas pertemuan tersebut Dengan tegas Al pun mengatakan, jika itu sambungnya tersebut tidak bereaksi apa-apa Gak ada sih, gak ada tanggapan, sama sekali Gak ada kayak, oh kemarin gini-gini ya, gak ada, kata Al Namun saat mendapat pertanyaan soal keinginannya atas hubungan Maya Ahmad Dhani dan Mulan Al Ghazali pun buru-buru mengelak Kalau itu bukan urusanku, balas Al sembari tertawa Dalam kesempatan itu, Al juga menegaskan jika pertemuan antara Maya dan Dhani adalah berni tanpa settingan Al hanya tahu jika ayahnya bersama dengan 19 hanya menjadi bintang, bukan juri dan duduk bersama sang ibunda Ya, jadi kan di Idol itu kan emang dewa diundang untuk main di Grand Final Aku tahunya ayah cuma manggung aja, habis itu pulang Tahunya ternyata Teh Ocha akhirnya narik ayah buat duduk di depan sebagai juri Tutur Al Ghazali dalam video tayangannya Al pun mengungkapkan jika awalnya sang ayah rupanya ragu saat diminta menjadi juri Bahkan atas permintaan itu, suami Melan Jamila tidak memberikan keputusan apapun Sebenarnya awal-awalnya itu Idol udah maksa ngajak-ngajak ayah buat jadi juri bintang tamu Kayak mikir-mikir, tapi pas dilamin di backstage Teh Ocha mungkin manas-manasin atau gimana Akhirnya ditarik Itu sebenarnya semua bukan settingan, benar-benar ngalir secara natural Jelas Al Terima kasih sudah menonton video kami Jangan lupa untuk like dan subscribe Dan klik tanda lonceng untuk mengetahui berita selengkapnya Cuman di Bisik Tetangga